Intro Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk www.bitcat.com sebagai official ticketing partner dalam acara ini menampilkan toko dan karakter follow partner di semua orang yang disajikan oleh V-Star Entertainment Group, Nicola Delft dan juga TNG Live Live Touring serta promotor DNA Asia mempersembahkan Paw Patrol Live Race to the Rescue ini adalah pertunjukan musikal Paw Patrol pertama di Indonesia yang menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu besar tidak ada anak anjing yang terlalu kecil begitu katanya, terlihat keserupangan ya dan ini akan diselenggarakan pada tanggal 12-15 September hari ini kita telah kedatangan para sumber yang sudah setengah disana yang akan memberikan kita seluruh informasi lebih lanjut mengenai kedatangan Paw Talks ke Indonesia nah langsung saja kita akan memanggilkan yang pertama Mas Rodrik Chandra yang merupakan perwakilan dari Promotor DNA Asia halo apa kalian mas? sehat? langsung duduk di tempat yang sudah kita sediakan di ujung boleh? selanjutnya saya punya Mbak Yosi dari Ticket.com selaku perwakilan dari official ticketing partner teman-teman Pak? seger banget hari ini oke lanjut nah ini dia yang kita tunggu-tunggu kita punya bintang tanda spesial semua sudah tahu siapa mereka langsung saja untuk memberiakan juga acara panggung ini kita tunggu kehadirannya di atas panggung Raffi Ahmad Nagita Slavina dan Rapata halo Mbak 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 sehat? hai gak usah salit deh gak apa-apa thank you thank you Halo Mbak Mbak Pak Mbak 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 naik lota dipangku aja gak apa-apa ya oke sambil minum boleh? nah sekarang kita akan langsung ke sesi berikutnya ya ini adalah para pembicara yang nanti akan siap menerima pertanyaan dari saya dan juga dari teman-teman media Tapi ada satu tata cara dari press conference ini yang perlu saya sampaikan sedikit Mohon maaf ya, saya akan sampaikan dulu Bahwa press conference ini dengan kerendahan hati Kami di EBI Asia beserta manajemen akan menyampaikan bahwa press conference hanya akan berlangsung kurang lebih sampai 60 menit ke depan Lalu kemudian para narasumber akan juga nanti menjawab pertanyaan Jadi disimpan pertanyaannya baik-baik Tentunya mungkin pertanyaan dari rekan-rekan media tidak bisa saya jawab satu persatu Kita jawab satu persatu karena keterbatasan waktu Tapi nanti kalau ada waktu